selamat menikmati ngomong kak, kenapa jam 2 malam ini dari mana nih pak nih dari mana nih pak, kok diam aja, katanya bapak petugas pak, bapak ini dari mana polisi atau siapa nih enggak kok ngelarang yang ngangkuti siapa kok diam aja, ada apa nih ini dari KPU apa, dari mana pak pak dari mana pak ini dari mana pak, bapak ini ditanya dari mana bapak ini bapak ditanya pak halo selamat malam semuanya ini dari gedung vivo bekasi apa nih lagi ngangkut kotak suara dari bekasi selatan jalan meraya memenuhi pulau gadung dari gedung vivo tengah-tengah malam kotak suara diangkut dipindahkan dipindahkan dari dari balai rakyat bekasi selatan ke gedung vivo gedung vivo gedung vivo ini tulisan depannya dikontrakin tapi kotak suara diangkut pakai mobil kontainer jam mulai dari jam 2 2 malam jam 2 malam mereka bekerja jam 2 malam mulai mereka bekerja sampai sekarang kita ngangkut saksi-saksi dari kita gak ada saya gak tau dari saksi di masalah ada sebelah pihak ini dari mana kita gak tau ini dari mana kita gak tau ini WW6 siapa ini yang ngangkut ini petugas saya tanya dari kepolisian mereka diam aja gak mau menjawab ada apa ini bangsa kita nih ada apa ini TPU kita ngangkut kotak suara mau dibawa kemana mau dibawa kemana nih kotak suara diumpetin disimpan tenang malam gak ada saksi kedua pihak saksi tidak ada gak ada saksi yang bekerja orang-orang suruhan yang hanya dibayar ini yang bekerja orang suruhan yang hanya dibayar tolong seluruh raya di Indonesia saksikan nih lihat-lihat begini cara kerjanya nih ini perlu di mubahala ini semuanya perlu di mubahala biar dibenturkan sama imannya sama Tuhan baru baru mengakui ini udah dibuka-buka kan kita tungguin aja sampai selesai sampai pagi kita tunggu di sana enggak bagus ya baru yang kita tahu sebenarnya ketahuan nih ya dari gedung PIPO apalagi kita tanya dari mana tidak mau menjawab diam seribu bahasa ada apa tadi kata polisi yang di sana kita tunggu di sana selamat menikmati terima kasih